Oh, ya pesannya siapa kaya? Dibangkan dulu mula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Selamat datang kembali di Mas Freddy Channel Ono Kapeh Kapeh Ono Seperti janji saya di video kemarin Hari ini Saya akan ajak teman-teman semua Buat melihat proses pembuatan dari batu cobek Atau cobek batu Atau layah di bendungan Danawari Dan ini adalah oleh-oleh khas Danawari guys Yuk kita simak videonya Ini berarti batu asli pak Ambil dari sungai ini Terus dipahat-pahat gini ya Berapa lama proses pengerjaan Sampai jadi seperti ini pak Masing-masing ini mas Masing-masing Kalau layah yang kecil Paling satu jam atau setengah jam Oh satu jam, setengah jam Kalau yang besar dua jam atau setengah jam Yang paling kecil harganya berapa pak? Dua puluh Dua puluh Kalau yang paling besar? Dua puluh Dua puluh Dua puluh Contohnya enggak ada ya? Enggak ada Oh itu Itu yang berapa? Riga berapa itu? Dua puluh Dua puluh Dua puluh Dua puluh Lalu yang ini kecil-kecil ini? Dua puluh Ini yang bentuk lof ini? Bentuk lof Ini yang besar Dua puluh Dua puluh Kalau yang ini yang ada lumpangnya itu? Ini seratus lima puluh Dua puluh Sudah lengkap itu ya berarti ya? Beli muntunya tuh pak ini? Itu sepuluh ribu Oh sepuluh ribuan Itu mendebu Mendebu ten? Mendebu nawar Mumpung lagi ada Dan ini asli ya Biasanya kan semen ya pak? Yang dibawa itu ya Kalau ini asli Langsung ambil dari sungai Ini proses pembuatannya mas Ini proses pembuatannya yang kita lihat Ini masnya ahli pengrajinya ini Nah itu bisa halus seperti itu diapakan pak? Nah ini Oh digituin aja ya? Ini prosesnya tulis Memakan waktu Kita tinggal pakai aja Harga terbaru Yang layak baik Mas Hasan Mas Hasan mana? Oh ini mas Hasan Ini nomor teleponnya ini? Iya Sudah berapa lama? Dikir kayak gitu pak? Kurang lebih 2 tahun pak 2 tahun ya? Sejak kata corona Oh sejak sebelumnya apa? Degang pakaian pak Oh dagang pakaian Tanah abang Tanah abang Terus akhirnya Corona sepi Tutup pasarnya tutup Pasarnya tutup Pasarnya tutup Ganti profesi Ganti profesi Alhamdulillah Berarti ini kalau yang kodok kesini ya Pasarnya ya Apa di pasar yang kemana pak? Kadang-kadang ini Awalnya lihat-lihat pemandangan Lihat-lihat terus Ada cobek beli Kalau dijual Satu hari bisa dapet berapa cobek pak? Kadang 7, 6, 8 7, 8 ya Bisa pesan juga ya Berarti ya? Bisa Ini minggu udah sepi pak Agak siang nanti pak Oh agak siang ya? Iya Kalau ini masih pagi pak Masih pagi ya Masih bedo pak Itu kan bedo Eh Kanak deh nih Itu ada yang seperti ini bentuknya Ini kotak-kotak ini tuh Ini modelan Oh Ini pesannya siapa pak ya? Ini konten jumu nih Ini guru saya ini mas Oh ini pak gurunya Iya Yang ngajarin saya Yang ngajarin Mantep nih Bikin cobek Lalu ilmu dagang pakaiannya udah hilang mas? Masih Oh masih? Kalau udah normal lagi ya Ya kalau udah normal lagi ya Udah normal Kalau udah nambah lagi Nambah lagi Ntar Keempat Yaudah lah Mudah-mudahan habis ini normal A few moments later Maturnun mas Mas Hasan Terima kasih Mudah-mudahan Laris Sukses Assalamualaikum Oke guys Setelah kita saksikan video ini Marilah kita kembangkan channel ini Dengan menekan tombol subscribe Like Dan bagikan jika Anda suka Semoga menginspirasi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax